Intro Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Monosobo mengadakan Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA tahun 2024. Ajang olahraga ini secara resmi dibuka oleh Bupati Monosobo bertempat di alun-alun Monosobo pada Jumat 16 Februari pagi tadi. Kegiatan POPDA dimulai dari tanggal 19 hingga 24 Februari mendatang yang diikuti sebanyak 6.000 pelajar teriri dari SDMI, SMP, MTS hingga SMA dan SMK yang diperlombakan dalam ajang POPDA tahun ini. Terdapat 17 cabang olahraga yaitu atletik, bola voli, basket, bulu tangkis, karate, pencak silat, renang, sepak bola, dayung, taekwondo, dan lain sebagainya yang sudah disiapkan beberapa tempat yang tersebar untuk berbagai cabang tersebut. Bupati Monosobo Afif Nurhidayat dalam sambutannya menyampaikan POPDA tahun 2024 ini menjadi ajang evaluasi hasil pembinaan prestasi olahraga pelajar di Kabupaten Monosobo dan diharapkan dapat menghasilkan calon-calon atlet yang berprestasi mengharumkan nama kabupaten baik di tingkat provinsi, nasional, maupun tingkat internasional. Oleh karena itu, seluruh peserta harus menunjukkan performa terbaiknya untuk dapat berlaga dengan membawa nama baik kecamatan atau sekolah asalnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Musova menyampaikan POPDA sebagai momentum peningkatan gairah dan motivasi pelajar untuk berlatih dan berprestasi di bidang olahraga, menggali potensi atlet pelajar, dan sebagai ajang pembibitan, pembinaan, serta pengembangan atlet pelajar di Kabupaten Monosobo. Ini momentum untuk mempublikasikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui bahwa tanggal 19 sampai dengan tanggal 24 ada pekan olahraga pelajar di Kabupaten Monosobo. Sekaligus, mohon do'arsu kepada masyarakat agar kegiatan ini bisa berjalan lancar dan bisa membuahkan hasil yang bagus bagi atlet-atlet di Kabupaten Monosobo untuk berbicara di tingkat yang lebih tinggi di provinsi. Kemudian kami menyampaikan terima kasih sekali karena kegiatan pembukaan pada tahun 2024 ini cukup periah diawali dengan Deville, didukung oleh banyak pihak ada Ketua KONI dan ada jajaran Forkom Pindah yang tadi semuanya menghadiri ini menjadi wujud bagi dukungan beliau kepada para atlet yang akan berlaga. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komite Olahraga Nasional Monosobo, Hozin, menjelaskan jika POPDA tersebut sebagai bentuk kepedulian pekiat olahraga dalam mencari bibit-bibit atlet Kabupaten Monosobo yang tersebar di berbagai wilayah. Karena atlet-atlet KONI inputnya sesungguhnya dari atlet-atlet POPDA ini nanti kita akan sinergikan bagaimana atlet-atlet POPDA ini tinggal kita jembatani untuk menjadi atlet prestasi di tingkat KONI. Saya kira ini kegiatan yang luar biasa dan tadi kita menyaksikan pembukaan sudah sedemikian meriah dan disambut ke Kabupaten Pintah oleh segenap insan olahraga. Saya kira ini hal yang luar biasa dan ke depan perlu kita pertahankan. Diharapkan POPDA tahun 2024 ini menjadi ajang evaluasi hasil pembinaan prestasi olahraga pelajar di Kabupaten Monosobo dan diharapkan dapat menghasilkan calon-calon atlet yang berprestasi mengharumkan nama Kabupaten baik di tingkat provinsi, nasional maupun tingkat internasional. Tim liputan melaporkan untuk Web TV. 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 Tim liputan melaporkan untuk Web TV.